Kenaikan harga kebutuhan pokok di Kota Jambi dinilai oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dapat menimbulkan inflasi dan menyebabkan keresahan masyarakat khususnya bagi para ibu rumah tangga. Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi saat ini dinilai anggota DPRD Kota Jambi Sutyono dapat menyebabkan inflasi dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kota Jambi. Terkait hal tersebut, Sutyono meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat segera mengatur dan mengendalikan terkait kenaikan harga bahan pokok ini. Sutyono yang juga merupakan anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi yang membidangi persoalan ini juga meminta agar pemerintah Kota Jambi terus melakukan pengawasan di setiap pasar-pasar yang ada di Kota Jambi ini. Saya selaku anggota DPRD Kota Jambi sangat prihatin dengan kenaikan harga-harga pokok yang ada di Kota Jambi sehingga memicu inflasi dan memicu ketidaktenangan dari ibu-ibu rumah tangga masyarakat Kota Jambi yang mana disinilah peran pemerintah harus hadir untuk mengatur seperti apa ini. Kok harga Jambi ini dapat diharga 100 ribu? Diharapkan kepada OPD terkait untuk dapat segeralah turun ke lapangan dan adanya satgas pangan agar dapat bekerja dengan maksimal. Diketahui berdasarkan data dari Sistem Informasi Harga Sembako Kota Jambi atau Siharko untuk harga cabai masih terbilang tinggi yakni sekitar Rp82.000 hingga Rp95.000 per kilonya. Sandi Jek TV, Laporkan